Halo sobat, kembali lagi di channel EndoStory Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi terbaru berjudul Lightyear Film ini dirilis pada tahun 2022 Dimana menceritakan kisah bahasa Lightyear terjebak di suatu planet Disana dia berusaha melewati dimensi waktu agar teman-temannya kembali ke bumi Namun banyak rintangan yang akan dihadapi Nah, bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Awal mula sebuah pesawat luar angkasa yang tiba di suatu planet Bernama Planetikani Prime Disana terlihat para Space Ranger bernama Buzz Lightyear Dan sahabatnya bernama Alicia Hardware Tujuan mereka datang ke planet itu untuk mengambil sampel penelitian Ketika mereka mencoba menelusuri planet tersebut Tiba-tiba saja, Buzz dan teman-temannya diserang oleh makhluk hidup yang berada di sana Mereka pun memutuskan kembali ke pesawat Lalu pergi dari planetikani Namun sayang, pesawat mereka menabrak sebuah tiang Dan mengalami sebuah kerusakan Akibat kejadian tersebut Energi pesawat mereka, yaitu hyperspeed telah rusak Membuat Buzz merasa bersalah atas sinakannya Di sana kemanan mereka, Alicia Hardware Mencoba menerangkan Buzz Sambil memberikan sebuah misi baru Yaitu membuat kembali energi itu Agar mereka bisa kembali ke planet bumi Beberapa tahun berlalu Sejak pesawat mereka rusak Kini Buzz bersama dengan seluruh kru space ranger Telah tinggal dan mulai terbiasa Dengan keadaan di planetikani Di sana, mereka akhirnya berhasil Membuat kembali energi hyperspeed Kini saatnya Buzz melakukan uji coba energi itu Dalam perjalanan ke luar angkasa Energi hyperspeed mengalami sedikit masalah Mengetahui itu, Buzz dengan keahliannya Mengendalikan pesawat Dia berhasil melewati cincin raksasa Dan kembali ke planetikani Ketika sampai Buzz merasa sangat aneh Melihat planetikani yang telah banyak perubahan Ternyata, selama 4 menit Buzz melakukan uji coba di luar angkasa Sama dengan 4 tahun waktu di planetikani Saat Buzz masuk ke dalam ruangannya Dia melihat box hadiah dari Alicia Hartun Yaitu sebuah hadiah robot kucing Bernama Socks Kesokan harinya Buzz meminta Socks Untuk mencari kestabilan bahan bakar energi Mendengar itu Socks langsung memulai pekerjaannya Di sana, Buzz yang pantang menyerah Melakukan uji coba kembali Beberapa kali dia gagal Namun Buzz terus mencoba Hingga dia tak sadar Telah melewati waktu 62 tahun di luar angkasa Di sana, Alicia Hartun telah meninggal dunia Membuat bahasa ngesedih Tak lama kemudian Datang seorang komandan baru Bernama Burnside Mereka berdua pun berbincang Burnside mengatakan Bahwa dia tak melanjutkan Proses uji coba Yang selama ini dilakukan oleh Buzz Dia pun berencana Tetap tinggal di planet itu Dengan membuat sebuah pelindung laser Di markas mereka Mendengar itu Buzz mencoba Menyakinkan komandan Namun Burnside tetap menolak Sesampanya di ruangan Socks memberitahukan kepada Buzz Bahwa dia telah berhasil Menyempurnakan formula dari energi Hyperspeed Melihat itu Buzz sangat bahagia Tak lama datang dua orang prajurit Mereka berdua meminta Buzz Menyerahkan Socks atas perintah dari komandan Mendengar itu Buzz pun kabur Sambil membawa Socks Pergi ke tempat Pembuatan energi bahan bakar Sesampanya di sana Socks dan Buzz Berhasil membuat formula energi baru tersebut Setelah sukses Mereka berdua Memeranikan diri Pergi melakukan uji coba Di sisi lain Komandan Burnside Mencoba menghentikan mereka Namun dia gagal Buzz dan Socks Buzz berhasil keluar dari markas Menuju luar angkasa Dalam perjalanan Buzz langsung melakukan uji coba energi itu Mereka berdua pun berhasil Ketika Buzz dan Socks Kembali di planet Tikani Mereka telah melewati waktu 22 tahun lamanya Kemudian Buzz bertemu dengan seorang wanita Yang sangat mirip dengan sahabatnya Alicia Ternyata dia adalah cucu dari Alicia Hartone Yang bernama Izzy Di sana mereka berdua berbincang Izzy mengatakan Saat planet Tikani diserang oleh sekumpulan robot Komandan Burnside mengaktifkan pelindung laser Membuat mereka yang berada di luar markas Tak bisa masuk ke dalam Setelah cukup lama berbincang Mereka sampai di tempat persembunyian Izzy pun memperkenalkan seluruh anggota timnya Bernama Darby, Moe, dan Derek Kemudian mereka mulai menyusun rencana Untuk menghentikan pemimpin para robot Bernama Zer Dengan cara menghancurkan pesawat induknya Ketika mereka ingin pergi Tiba-tiba Melihat itu Izzy dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Buzz Beberapa kali percobaan mereka terus gagal Tak lama kemudian Izzy dan teman-temannya berhasil menyelamatkan Buzz Melihat tindakan penyelamatan mereka Buzz telah mengetahui Bahwa Izzy, Moe, dan Darby Adalah anggota Space Ranger pemula Dia pun memutuskan pergi menjalankan misi seorang diri Di sana mereka bertiga tak pantang menyerah Terpaksa Buzz menginsingkan mereka pergi menjalankan misi Oke Goodbye again Ketika mereka sampai di pesawat Para monster serangga datang menyerang Dengan cepat Buzz mengendalikan pesawat Mereka pun berhasil kabur Dalam perjalanan Tiba-tiba Zerk datang Dia pun langsung menyerang Hingga membuat pesawat mereka terjatuh Di sana Buzz, Izzy, dan teman-temannya Pergi mencari alat di sebuah tambang Untuk memperbaiki pesawat Sesampanya di sana Moe tak sengaja menekan sebuah tombol Membuat mereka terjebak Tak berlangsung lama Berkat kerja sama tim Buzz dan teman-temannya berhasil meloskan diri Dan mendapatkan alat itu Di tengah perjalanan pulang Kembali komandan para robot Yaitu Zerk datang Dan menyerang mereka Buzz mencoba memancing Zerk pergi menjauh Dari Izzy dan teman-temannya Setelah lama berlari Dia malah terjebak Di sebuah jalan buntu Beruntung timnya berhasil datang Dan menyelamatkan Buzz Ketika mereka sampai di pesawat Ternyata Zerk memanggil para robot Untuk mengejar Buzz dan teman-temannya Saat mencoba melarikan diri Izzy melakukan kesalahan Dia tak sengaja menekan tombol Yang menyebabkan Energi hyperspeed terlempar Di sana dengan mudah Robot Zerk mendapatkan energi tersebut Akibat kejadian itu Buzz sangat marah kepada Izzy Tak lama kemudian Zerk datang Dan menangkap Buzz Ketika mereka berada Di dalam pesawat Zerk memperlihatkan Wujud aslinya Ternyata Zerk adalah Buzz Di masa depan Dia pun menceritakan Kepada Buzz Semua yang terjadi Diceritakan Ketika dia berhasil Menyempurnakan energi itu Kemanan Brunside Malah menganggapnya Sebagai penjahat Zerk yang sangat kecewa Kabur dari mereka Dia melewati Dimensi waktu 100 tahun Hingga menemukan Sebuah pesawat Dia pun memperbaiki Dan memodifikasi Pesawat itu Lalu Digunakan Untuk menyerang Komandan Brunside Setelah selesai Menceritakan Zerk mengatakan Bahwa mereka Bisa menggunakan Energi tersebut Untuk kembali Ke masa lalu Kemudian Mengubah Semua kesalahan mereka Dia pun meminta Buzz Agar bergabun Dengannya Namun Buzz menolak Karena Jika mereka Mengubah masa lalu Maka keluarga Elisa yang sekarang Akan menghilang Mendengar itu Zerk sangat marah Dia pun mulai Memerintahkan robotnya Untuk mengambil Energi itu Ketika Buzz tertangkap Socks masa depan Membantu Buzz Dengan menembakkan Senjata Bius Mereka berduapun Menggunakan Kesempatan itu Mengaktifkan Penghancuran pesawat Scene berpindah Easy dan teman-temannya Menemukan alat robot Milih Zerk Mereka pun pergi Menyusul Buzz Sesampanya disana Mereka berpencar Easy dan Socks Pergi mencari Buzz Sementara Moe dan Darby Menjaga pesawat Kembali ke tempat Buzz Saat mereka berdua Berhasil mengaktifkan Penghancuran otomatis Tiba-tiba Di tengah pertarungan Mereka Buzz berhasil Melumpukan Zerk Di sisi lain Easy telah menemukan Buzz Dia pun pergi ke tempat itu Sambil melawan Rasa takutnya Sesampanya disana Easy memantu Buzz Melarikan diri Mereka semua pun Berkumpul Dan mencoba Masuk ke dalam kapal Dan tiba-tiba Akibat dari ledakan itu Buzz terpisah Dari teman-temannya Dia pun mencoba Mengejar mereka Dengan menggunakan pesawat Di tengah perjalanan Kembali Zerk datang Lalu mengambil Paksa energi tersebut Tak tinggal diam Buzz keluar dari pesawatnya Lalu menembakkan energi itu Yang berada di tangan Zerk Setelah berhasil Mengalahkan Zerk Buzz kembali Mengejar teman-temannya Dia pun berhasil Menyelamatkan mereka Dan mendarat Dengan selamat Di planet Tikani Setelah mereka semua Berhasil selamat Komandan Burnside Datang Dan membawa Buzz Dan teman-temannya Pergi ke markas Di sana Komandan memberikan Buzz sebuah hukuman Ternyata hukuman untuk Buzz Yaitu Membuat tim Space Ranger Dengan senang hati Buzz menerima Perintah dari komandan Setelah timnya resmi dibuat Buzz dan teman-temannya Pergi ke luar angkasa Dan Inilah Akhir dari cerita ini Hai hai sobat Mr. N mengucapkan Banyak terima kasih Bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap Semoga kalian terhibur Dan memohon maaf Jika ada salah kata Pengucapan narasinya Semoga kalian Sehat-sehat selalu Dan sampai jumpa Di cerita selanjutnya Dadah